Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Nasional News. Tilang elektronik kini sudah mulai beroperasi di berbagai wilayah, tidak terkecuali Kabupaten Banyuwangi. Pemberlakuan tilang elektronik atau e-tilang sudah mulai dioperasikan oleh Satlantas Polresta Banyuwangi. Dalam kesempatan ini, sesuai dengan data yang terverifikasi Satlantas Polresta Banyuwangi, ada sebanyak 1.061 pelanggar lalu lintas. Sementara untuk surat tilang, langsung diantarkan ke rumah para pelanggar. Sejak diperlakukannya aturan tilang elektronik atau elektronik traffic law enforcement, banyak pelanggar yang tertangkap kamera melakukan pelanggaran lalu lintas. Para pelanggar yang terekam kamera e-tilang yang terpasang di beberapa titik perlintasan. Seperti halnya yang ada di pusat kota Banyuwangi, traffic light Sukowidi, Simpang 5 kota Banyuwangi, dan di Jalan Esparman. Aibda Hindro Ivan Fahyudi, selaku Kaur Tilang Satlantas Polresta Banyuwangi menjelaskan, sistem pemberlakuan tindakan pelanggaran tersebut dilakukan secara otomatis dan juga langsung mengena terhadap pelanggar lalu lintas. Para pelanggar lalu lintas yang menerima e-tilang akan secara otomatis menerima surat dan langsung diantarkan sesuai dengan alamat pada surat tanda kendaraannya. Para pelanggar yang menerima amplop surat yang diantarkan petugas pos di dalamnya juga tertera pelanggaran lalu lintas hingga tata cara untuk pembayaran secara online juga. Ya, dapat saya jelaskan seperti contoh surat konfirmasi ini. Nah ini yang akan kita kirim melalui pos. Nah, nantinya pelanggar ini yang menerima surat konfirmasi ini diharapkan melakukan konfirmasi. Dengan cara mungkin bisa dipelajari, disana ada petunjuknya melalui aplikasi sekret atau website atle korlantas. Jadi disitu ada petunjuknya. Biasanya apabila tidak ada RTRW-nya, maka dipastikan melalui website atle korlantas. Pianya juga mengimbau kepada masyarakat yang berkendara di jalan raya agar tetap tertib dan mematuhi peraturan tata tertib berlalu lintas. Semua ini untuk keamanan dan keselamatan para pengendara agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan saat berlintas di jalan raya. Dari Banyuangi, Muhammad Hasbi, Nasional TV melaporkan.